Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel DIY Electrical disini saya ada TV LED Philip 50in dengan kerusakan protect pada bagian inventernya biasanya jika protect pada driver backlight ada lampu yang bermasalah namun disini saya sudah mengecek bagian LED nya semua masih normal kerusakan seperti ini bisa disebabkan dari rangkaian inventernya mungkin ada beberapa jalur feedback yang error jadi driver nya ini protect ini adalah bagian lampunya semua masih normal dan ini untuk panelnya untuk lampunya sebelumnya pernah rusak disini ada yang diganti dia agak berbeda posisi jaraknya ya jadi dilubangin tapi tidak masalah ya untuk semua disini lampunya masih normal kita ke bagian mesinnya nah ini dia mesinnya ya untuk bagian backlight dia ada 3 channel 3 jalur lampu ini dia untuk soketnya untuk supply masing-masing channel atau jalur lampu disini 1 channel bisa mensupply tegangan 90V dari trafo dan disini ada 2 buah sistem feedback tegangan dikontrol dengan optocoupler kemudian ada mosfet ataupun tr pada bagian output untuk mengontrol tegangan ya pada lampu led ini dia untuk tr ataupun mosfetnya untuk jenis inventor seperti ini yang memiliki lebih dari 1 output kita bisa mematikan sistem protect dengan cara memanipulasi output beban lednya jadi caranya tinggal menggabungkan antara masing-masing jalur menjadi 1 jalur disini kita bisa lihat ada 3 buah jalur atau 3 channel tegangan untuk jalur plus menjadi 1 ya kemudian untuk jalur main disini terbagi menjadi 3 dari masing-masing jalur ini akan terhubung ke IC driver yang akan mendeteksi ampere dan juga tegangan ya jika ada jalur yang bermasalah atau channel yang bermasalah dia akan protect jadi jika ingin mengubah ataupun mematikan sistem protect disini kita bisa menggabungkan jalur negatifnya ya dari masing-masing channel menjadi satu channel untuk cara ini ada sedikit kekurangan yaitu jika beban mengalami kerusakan seperti shot inventor ini tidak protect jadi beban bisa terbakar dalam kulit bisa terbakar untuk solusi perbaikan disini saya akan menggunakan cara lain yaitu dengan cara merubah bagian inventor menggunakan power step up disini saya sudah menyiapkan alat-alatnya yaitu modul step up dan juga adapter disini saya pakai tegangan 12 volt 5 ampere dan disini kita pakai 3 buah step up karena untuk jalur drivernya itu menggunakan 3 channel untuk adapternya casingnya saya lepas agar bisa muat di dalam tv nya nanti karena saya menggunakan modul step up yang biasa disini kita harus berubah untuk modifikasi jalur enable nya atau untuk jalur on off nya ya modul biru ini tidak ada on off nya harus di angkat kaki pin IC nya untuk mengaklikan sistem on off nya atau jalur enable nya dan untuk power supply nya ini sudah saya lepas tutupnya agar space nya ini muat nanti di tutup casing nya berikutnya kita akan rubah rangkaian lampu nya kita akan rubah bagian jalur nya ya disini terdapat 9 line atau 9 baris lampu secara vertikal ya dimana 1 baris lampu ini terdapat 5 buah mata led dan 1 mata led ini bertegangan 6 volt jadi untuk 1 baris lampu ini memerlukan tegangan sekitar 30 volt sementara untuk inventor bawaannya dia memiliki 3 channel ya satu channel nya ini rangkaian nya seri berarti untuk tegangannya itu sekitar 90 volt disini kita akan rubah rangkaian nya ya kita akan memparalel setiap channel jadi tiap channel nya kita gabung agar tegangannya itu bisa turun menjadi 30 volt nah ini dia untuk jalur nya ya ini masih seri semua nanti kita akan rubah jadi paralel ya untuk masing masing channel jadi nanti untuk 3 baris ini atau 1 channel ini kembangan kerja nya menjadi 30 volt yang akan disupply menggunakan modul step up oke disini saya sudah rubah jalur nya jadi jalur paralel kita akan melakukan tesan ya kita tes menggunakan backlight tester disini kita tes tiap channel atau jalur nah ini nyala semua ya 3 baris untuk 1 channel ini nyala semua nah disini terukur 26 volt ya maksimal 30 volt kita tes semuanya untuk memastikan semuanya itu sudah hidup ya jika semua lampu sudah hidup kita bisa menel ke panel dan juga memasang modul step up nya oke disini saya sudah memasang modul step up yang penting juga power supply nya untuk rangkaiannya disini saya pakai rangkaian sederhana ya jadi supply 12 volt masuk ke modul step up dan semuanya ini perarah supply power supply disini saya ambil dari soket input ya 220 volt dan untuk jalur enable on off nya disini saya ambil dari jalur whiteboard yaitu untuk kontrol backlight agar nanti lampunya itu bisa hidup mati secara otomatif jadi disini saya access dulu sebelum kita menyambungkan jalur lampu kita harus ngecek dari masing-masing output pada power step up agar tinggakannya tidak over saya perlu di out oke disini height nya 27 volt sudah saya setting di 27 volt untuk blok terangnya kita bisa adjust kita atur dari power step up nya cara menarikkan tegangan atau mengurangi tegangan nya oke disini saya sudah mau buka jalur lampunya ke power step up kita akan tes nya sudah ada lampunya sudah hidup ini tegangan nya blok saya setting saat kita setting ini pada saat sudah tertutup panel karena nanti saat tertutup panel itu akan lebih renduk biasanya kita bisa atur ulang untuk terangnya kita cek dulu lampunya sepertinya semua lampunya sudah hidup oke ini dia lampunya semua sudah hidup ya saya tinggal pasang panel oke disini saya sudah memasang panelnya dan saya juga sudah mengatur tegangannya agar cahayanya itu cukup terang kita akan tes ya untuk disini lampunya sudah otomatis ya hidup matinya mengikuti mainboard dan ini dia hasilnya hasil merubah dari modul inverter bawaan menggunakan power step up oke sudah normal TV nya saya tinggal melakukan pengetesan unit disini juga saya ada TV lain masih ada PR lagi ini TV icon dengan ukuran 55 in mungkin besok saya akan coba cek cukup sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih